Selvi Hana dan Daus Mini sama-sama merasa punya hak atas anak yang kemudian diketahui bukan anak kandung mereka. Pasangan suami istri yang perikahannya di ambang perceraian itu menuntut hak asuh anak yang diberi nama Muhammad Fatih Alfir Daus. Sekarang Fatih ada dalam asuhan Daus. Ia menyebutnya sebagai anak titipan. Komedian mungil itu menuturkan bagaimana mulanya ia dan Selvi memperoleh hak asuh anak tersebut. Daus mengakui dirinya masih menghargai orang tua anak tersebut yang masih hidup. Ia pun mau membantu orang tuanya untuk mengasuh Muhammad Fatih Alfir Daus. Berbeda dengan Selvi, yang mengklaim Muhammad Fatih Alfir Daus adalah anak kandung Daus yang diperoleh dari proses adopsi. Dalam akta tersebut, Selvi menegaskan nama orang tua yang tertera adalah nama dirinya dan Daus Mini. Acong Latif, kuasa hukum Selvi menyampaikan kalau akta tersebut memang ditadatangani oleh Daus selaku kepala keluarga saat mengadopsi. Acong merasa jika Daus tetap mengklaim anak tersebut hanya dititipkan, pelawak itu akan tersandung masalah besar. Acong Latif memastikan akan memperjuangkan masalah anak dalam gugatan cerai Selvi Hana Wijaya kepada Daus Mini. Disinggung terkait kedekatan Selvi dengan anak-anak Daus Mini, sang komedian mengaku susah untuk mengungkapkannya. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan Selvi Hana menurut Daus Mini harus menerima keberadaan putranya Ivander Haikal Firdaus atau Babang Ical. Kena tidak mekian, Daus tetap tidak membenci Selvi yang telah hadir dalam kehidupannya selama 4 tahun belakangan. Seperti diketahui, Daus Mini dan Selvi Hana Wijaya resmi menikah pada 9 Desember 2018. Dari perikahannya dikaruniai anak bernama Muhammad Al-Fati Firdaus. Dari perikahan sebelumnya dengan Yunita Lestari, Daus Mini juga dikaruniai satu anak bernama Ivander Haikal Firdaus. Saya mau ketemuan, saya mau ketemuan. selamat menikmati untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com